Pemirsa Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi pada pemilihan umum 2024 telah rampung dilakukan. KPU Provinsi Jambi akan segera mengantarkan hasil rapat pleno tersebut kepada KPU RI. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah merampungkan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi pada pemilu serentak 2024, Kamis 14 Maret. Saat ini KPU dan Pawaslu Provinsi Jambi langsung bertolak ke Jakarta untuk melakukan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat nasional. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison, Jumat 15 Maret mengatakan selama Pleno rekapitulasi, banyak temuan atau perbedaan data dari kabupaten kota. Namun perbedaan data itu telah dikoreksi dan diperbaiki saat Pleno tingkat Provinsi. Hasil akumulasi Pleno tingkat Provinsi Jambi, pasangan Presiden nomor urut 2 Prabowo Kipran meraih jumlah suara terbanyak mencapai 1.438.952 suara. Kemudian disusul oleh nomor urut 1 Anies Muhaimin sebanyak 532.605 suara. Dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud sebanyak 234.251 suara. Sementara itu ada 8 caleg Dapil Jambi yang lolos ke Senaya. Di antaranya LPCNA dari Partai Kebangkitan Bangsa, Roki Chandra dari Gerindra, Edi Purwanto dari PDI Perjuangan, Ceendra dan Hasan Basri Agus dari Golkar, Syarif Asa dari Nasdem, Bakri dari Pan, dan Zulfikar Ahmad dari Demokrat. Alhamdulillah selama 6 hari Kepala Provinsi Jambi melaksanakan rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi dan berakhir tadi malam, hasilnya sudah kita serahkan kepada saksi Pantai Filipik, saksi Pasuan dan saksi DPD. Mungkin tahapan selanjutnya, gimana Pak? Pleno tingkat nasional. Ya, hari ini insya Allah kita akan mengantarkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI dan DPD RI ke KPR RI untuk dilaksanakan rekapitulasi tingkat resah malam. Sebelumnya, rapat pleno rekapitulasi tersebut sempat diperpanjang selama 3 hari. Pasalnya masih ada rekapitulasi yang belum selesai hingga Kamis 14 Maret subuh kemarin. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!